Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dilaksanakan tahun ini. Seleksi dibagi menjadi tiga formasi yaitu guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Khusus guru yang pada tahun 2021 lolos nilai ambang batas diprioritaskan pada seleksi tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Waringin Timur, Kamarudin mengatakan ada beberapa hal yang berbeda pada seleksi P3K tahun ini, terutama pada formasi guru. Guru yang lolos nilai ambang batas kelulusan seleksi P3K tahun 2021 akan menjadi prioritas satu pada seleksi tahun ini. Mereka langsung ditempatkan pada formasi sesuai data pokok pendidikan. Jika masih ada formasi kosong, akan dilanjutkan oleh pelamar prioritas dua dan tiga, yakni para guru yang tidak lolos nilai ambang batas kelulusan untuk mengikuti tes. Jika masih terdapat formasi guru yang kosong, akan diisi oleh pelamar umum atau prioritas empat. Jadi seleksi tahap satu itu khusus ke peserta yang tahun kemarin mendaftar dan sudah dinyatakan lulus passing grade, memenuhi passing grade ya, bukan lulus memenuhi passing grade, tapi belum dapat formasi, sehingga tahun ini itu akan menjadi kolompok dalam seleksi P3K tahun ini menjadi namanya kategori P1, prioritas satu. Itu mereka tidak ikut lagi tes, langsung aja ditempatkan di formasi, karena tahun kemarin sudah memenuhi passing grade. BKPSDM Kotim mulai melakukan persiapan seleksi, namun belum diketahui tanggal pastinya. Untuk seleksi tahun ini, khusus seleksi P3K formasi guru, kinerja guru selama bertugas sebagai guru akan menjadi penilaian. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Bedarudin, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.